Enak mali di Nusantara Siang, pemirsa dua perusahaan bertaraf nasional yakni PT EK Panca dan PT Senopati Mega Nusantara yang bekerja sama dengan Koperasi Kencana Madani Investama, berencana akan membangun medical tourism senior living di Kabupaten Ngada. Rencananya panting untuk jompo berkebutuhan khusus yang didatangkan dari luar negeri tersebut, akan dibangun di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Indonesia merupakan daerah tropis yang sangat cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan luar negeri untuk berlibur. Melihat kunjungan wisatawan yang meningkat, dua perusahaan besar bertaraf nasional yakni PT EK Panca dan PT Senopati Mega Nusantara melakukan survei lokasi di lahan seluas 5 hektare di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Rencananya, lokasi seluas 5 hektare tersebut akan dibangun sebuah medical tourism senior living atau panti jompo berkebutuhan khusus yang akan didatangkan dari luar negeri. Kampani legal PT EK Panca, Luther Petrus, mengatakan, provinsi NTT cocok untuk dibangun panti jompo berkebutuhan khusus karena cuaca yang rabah bagi wisatawan lansia dari mancanegara. Kami mencari lokasi untuk mendirikan medical tourism senior living. Jompo yang untuk perumahan jompo berkebutuhan khusus. Yang kita datangkan dari luar negeri, memang mereka minta dan mereka butuh. Karena ketika musim dingin ekstrim, minus 40 derajat, mereka banyak yang meninggal. Jadi mereka tuh banyak biasanya naik kapal pesiar. Tapi kali ini ada yang mendorong supaya datang ke daerah tropis seperti Indonesia. Indonesia ini kan every day summer ya, setiap hari panas. Orang itu suka di sini. Maka itu kami cari daerah ini juga karena sudah sesuai alamnya, alam tropis, tapi adem di sini. Petrus menambahkan, rumah jompo berkebutuhan khusus ini nantinya akan membawa dampak yang sangat baik bagi masyarakat lokal dengan merekrut tenaga kesehatan dan pekerja lokal dalam jumlah yang banyak. Dari Ngada Nusa Tenggara Timur, Elpin Basan melaporkan.